Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru Hebat? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi aksi nyata PMM, yaitu Kekerasan Seksual, Seminar Pendidikan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan yang harus diberantas di manapun, tak terkecuali di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Jenis-jenis Kekerasan Seksual. Jenis-jenis Kekerasan Seksual, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Memaksakan atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, dan lain-lain. Cara mencegah kekerasan seksual. Membiasakan komunikasi baik dari guru, orang tua, dan teman. Meningkatkan keamanan dalam kelas. Pemahaman pembelajaran seksual yang aman. Memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Seorang guru menyadari lebih memahami betapa pentingnya keterlibatan semua pihak demi menciptakan lingkungan sekolah bebas kekerasan seksual, catatan hasil evaluasi, dan rencana penguatan pendidikan HKRS. Kesimpulan Kegiatan seminar HKRS ini merupakan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dokumentasi kegiatan dan umpan balik kegiatan. Terima kasih. Saya Agung Wijaya dari SMA Satu Ngamprah.